Halo, selamat menikmati, jumpa lagi dengan saya Jimmy, ketika di channel Jimmy Sikap Bimpong Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau unboxing satu buah karet ya Nah, sebenarnya karet ini saya sudah pernah review, cuma waktu itu videonya tidak sampai di upload karena hilang Nah, jadi kesempatan kali ini saya akan gunakan lagi untuk mereview atau unboxing Nah, ini ya teman-teman ya, karetnya Andro GTT 45 Oke, mari kita buka ya teman-teman ya, nah ini seperti ini teman-teman ya, karetnya Ini saya buka, ada lapisannya, kertasnya, dan tampilan karetnya seperti ini teman-teman Wah, memang kilat sekali ya teman-teman ya Dan ini sponnya, apa, berapa nih Warnanya, warna Orange ya teman-teman, nah ini pesanan Dari salah satu customer ya teman-teman ya Ini Google pesannya yang 1,8 Ya, agak tipis, tapi kalau saya lihat sih tidak terlalu tipis juga ya Nah, oke, sekarang kita bahas saja Nah, ini salah satu jenis karet Andro yang tipenya berpori ya teman-teman Sponnya berpori Atau spring spon ya, ada rongga-rongganya ini disini-sini ya teman-teman Tidak kelihatan, tapi kalau teman-teman lihat dengan secara dari dekat itu akan kelihatan Lihat teman-teman ya Lalu, ini disininya itu ada tulisannya Andro Ya, melihat kan nggak nih, Andro GTT Disini, sebelah sininya ada Apa nih, Made in Germany Nah, teman-teman, ini karet Andro GTT 45 ini sudah menggunakan dua teknologi Yang dibenamkan secara menjadi satu ya teman-teman ya Yaitu yang pertama Tensor dan yang kedua Bios Nah, jarang banget ada satu karet, tapi dibenamkan dua teknologi secara langsung di satu karet yang sama ya teman-teman ya Biasanya kalau Tensor, Tensor aja Atau Bios, Bios aja Nah, kali ini di Andro GTT 45 ini dibenamkan Tensor dan Bios Artinya apa? Tensor ini salah satu teknologi yang nggak perlu lagi Menggunakan speed glue-speed glue-an itu nggak perlu ya Zaman yang hari gini udah nggak ada lagi lah Maksudnya, untuk karet-karet seperti ini yang udah berteknologi modern Itu udah nggak pakai lagi karet-karet lem-lem jenis speed glue ya Kita bisa gunakan lem WBG aja yang lebih ramah lingkungan dan lebih baik untuk kesehatan kita Ya, teman-teman ya Jadi, itu tadi ya Tensor dan Bios Nah, ini sifatnya karet ini tuh dia enak ya Membal, boncing, puteran juga banyak Kontrol juga bagus Dan puterannya lumayan tinggi Jadi, ini bagi teman-teman semua Yang mencari karet-karet Eropa dengan budget yang nggak terlalu tinggi Ya, ini bisa jadi pilihan Oke, ya Andro GTT 45 Ya, ini ya Oke Ini salah satu solusi Karena kartu ini nggak terlalu mahal Nggak nyampe 400 ribu kartu ini Ya, teman-teman bisa dapatkan Jafri ke saya Di nomor Di sini Di bawah ini Ya, teman-teman ya Untuk mendapatkan harga yang spesial Oke Ya Jadi Ya, oke Nah, sekarang kita bahas dari sisi top seat-nya Top seat-nya ini Kesat ya, teman-teman Dia mengkilat Dia tidak techy Ya, karena dia bukan karet Cina Dia Grippy Ya, teman-teman ya Dia nggak techy tapi dia grippy Ya, oke Dan ini kesat ya Enak Saya bisa rasain puteran bola juga Main Bagus ini Di sisi Karet ini Dan ini Untuk Kekerasan Sponnya Dia Kalau saya Tekan-tekan ya Di sini Sponnya ya Teman-teman Medium ya Ini medium hard Jadi ini cocok banget nih Dipakain di kayu-kayu yang karbon Yang kenceng gitu Untuk forehand Untuk backhand Ini cocok banget Ini enak Ya, teman-teman ya Oke, teman-teman Itu aja Singkat dari saya Tentang Review unboxing Android GTT 45 Semoga semakin Apa Apa ya Menguatkan teman-teman semua Bagi yang mencari Karet-karet Apa Eropa Dengan budget yang Nggak terlalu tinggi Android GTT 45 Ini bisa dipilihan Oke Ya, teman-teman Ini saya jual Dengan harga Sekitar Rp375.000 Ya, teman-teman ya Ya, harga bisa berubah Harga Nggak Semua toko Nggak sama Ya, bisa bervariasi Tapi ya Seperti itu ya Teman-teman ya Oke, teman-teman Makasih Udah saksikan video saya Sampai jumpa Tetap semangat Salam suka pimpong Dan Tuhan memberkati Bye